Pasca libur panjang dan arus balik mudik, jumlah penumpang kapal di Pelabuhan Singkil telah kembali normal. Kendati demikian, Satgas COVID-19 masih melakukan pemeriksaan surat vaksin bagi para penumpang kapal. Hingga saat ini, Satgas COVID-19 Kabupaten Aceh Singkil masih melakukan pemeriksaan surat vaksin COVID-19 terhadap seluruh penumpang kapal baik tujuan Pulau Banyak, Semeluh maupun Nias Sumatera Utara. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut Surat Edaran No. 16 Tahun 2022 Satgas COVID-19 Pusat tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19 serta instruksi Bupati Aceh Singkil. Pemeriksaan surat vaksin itu berjalan ketat dengan melibatkan belasan personel gabungan seperti kepolisian, dinas perhubungan, serta satpol PP. Sesuai surat edaran itu, penumpang yang baru mendapatkan vaksin dosis pertama wajib melampirkan keterangan PCR, sementara dosis kedua harus melampirkan hasil swab antigen. Kasat pol air pol res Aceh Singkil sekaligus padahal tim dua vaksinasi pelaku perjalanan di pelabuhan Singkil, Ibda SK Agustinus Simangunsong mengatakan, saat ini jumlah penumpang yang tidak mengantongi surat vaksin telah berkurang dari sejak awal kegiatan itu. Terima kasih dapat kami jelaskan sesuai dengan perintah Bapak Kapolres Aceh Singkil, Bapak PP, Mati Udi Helman, SK, bahwa program vaksinasi di pelabuhan dan pemeriksaan terhadap BPDN tetap kami laksanakan. Untuk arus penumpang memang untuk arus balik ada sedikit, sudah mulai berkurang, sudah mendekati normal tapi masih lumayan rame. Kemudian untuk vaksinasi tetap kita laksanakan, terutama masyarakat yang akan masuk dan keluar dari Kabupaten Aceh Singkil. Sementara itu, sejumlah penumpang kapal terpaksa melakukan swab antigen karena baru melaksanakan vaksinasi dosis kedua sesuai aturan pelaku perjalanan dalam negeri yang berlaku saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.